Pemirsa dua orang warga Bau-Bau, ex-Gavatar, akhirnya memilih pulang kampung di Bau-Bau. Keduanya tiba di kampung halaman setelah dijemput utusan Pemkot Bau-Bau di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kedua mahasiswa ini langsung dibawa ke markas Kodim 1413 Buton, selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Kepulangan kakak beradik ini merupakan inisiatif pemerintah kota Bau-Bau yang menjemput keduanya di penampungan ex-Gavatar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keduanya diharapkan bisa kembali ke masyarakat dan melanjutkan studi mereka yang sempat tertunda. Saya berharap bahwa dia kembalilah kepada ajaran yang sesungguhnya. Kalau memang dia telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Saya berharap bahwa dia kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti biasanya, kembali ke orang tuanya, dan setelah segalanya terlupakan, dan tidak terlalu lama, terlupakan semua apa yang pernah dilakukan yang keliru itu. Dan sudah uang kembali yang benar, dia dapat melanjutkan perkuliahannya karena tinggal sedikit. Kedua kakak beradik ini dilaporkan hilang pada tahun 2015 lalu. Keduanya diduga telah bergabung dengan anggota Gavatar lainnya di Kalimantan. Dari Bau-Bau, Anieba memberitakan. Sari kata-kata